Pertemuan antar tokoh politik, antar tokoh bangsa, apalagi setingkat Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya yakin seyakin-yakinnya pasti akan bertemu. Hanya timingnya ini, jangan urusan-urusan yang menyangkut transaksional, karena itu bukan motif Ibu. Kalau pertemuan ini, supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu akan memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini untuk semakin lebih bersatu. Yang tidak boleh, pertemuan dua tokoh itu selalu dikaitkan dengan hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi. Kemudian berapa jatah yang akan dinegosiasikan, tidak ada. PDI Perjuangan sangat paham betul bagaimana Pak Prabowo sebagai pipres pemenang pemilu, tentu akan punya prioritatif. Pertemuan itu akan tahu suasana batin masing-masing, kalau Pak Prabowo memerintah itu seperti apa ke depan, tadi disebutkan harus ada interkoneksitas antar generasi dan antar pemimpin bangsa ini. Itu saya kira akan dibicarakan, kemudian hal-hal yang menyangkut, kalau toh Ibu mega ada di luar kekuasaan, itu pun juga akan semakin dipahami oleh Pak Prabowo. Ibu juga akan bisa memahami Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan menyusun kabinet. Saya kira itu pertemuan itu menjadi penting, suasana kebatinan kedua beliau akan saling mengetahui, terutama nanti pada saat kalau Pak Prabowo di luar, di dalam pemerintahan, dan memimpin pemerintahan, dan Ibu mega seluruh PDI, menjadi mitra Pak Prabowo di dalam proses berdemokrasi sebagai konsekuensi pemilihan langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.